Sudah menikah Nah ini teman-teman isi daftar anggota keluarga pemohon Hanya diisi anggota keluarga saja yang saat ini Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi Berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi Pada video kali ini kita akan membagikan Terkait dengan tata cara pengisian formulir Permohonan perubahan kartu keluarga atau kakak warga negara Indonesia Formulir ini atau yang dikenal di Edukcapil Itu adalah formulir R1-16 Untuk tata caranya kalian perlu memperhatikan bahwa Harap diisi dengan huruf cetak dan menggunakan tinta warna hitam Teman-teman tinta warna hitam Untuk yang kedua setelah formulir diisi dan ditandangani Harap diserahkan kembali ke kantor Desa, kelurahan atau teman-teman Bisa mengurus administrasi di Edukcapil secara langsung Pada intinya kalau kalian ingin melakukan perubahan kartu keluarga Atau kakak warga negara Indonesia di Edukcapil Biasanya itu teman-teman itu akan ada pengisian formulir seperti ini Bagaimana tata caranya silahkan teman-teman bisa simak Nah untuk di bagian pemerintah provinsi ini langsung ditulis dengan huruf kapital Dimana bagian provinsi ini ya provinsi dimana kalian bertempat tinggal ya Bertempat tinggal provinsi dimana tempat tinggal teman-teman sekarang Untuk di bagian pemerintah kabupaten kota juga demikian Untuk di bagian kecamatan juga demikian Dan untuk di bagian kelurahan juga demikian teman-teman Nah untuk di sini itu ada nama lengkap pemohon Nama lengkap pemohon ini sesuai dengan akta kelahiran Atau sesuai dengan kartu tanda penduduk teman-teman Kalau teman-teman misalnya kartu tanda penduduknya namanya Agus misalnya seperti itu ya teman-teman tulis nama Agus Intinya seperti itu atau di kartu keluarga Ini juga ada nama kartu penduduk kata tanda penduduk kalian Atau nama lengkap dari pemohon Terus nik pemohon Nik pemohon ini teman-teman dapatkan dari KTP Atau bisa juga di kakak di bagian bawahnya untuk nik Nah untuk teman-teman misalnya di bagian tiga ada nama kepala keluarga Nama kepala keluarga kita itu siapa? Ayah kita biasanya alongga ibu kita gitu Ini diisi nama kepala keluarga Nomor kakak jangan lupa teman-teman cantumkan juga di bagian nomor kakak di bagian ini Terus bagian tuliskan alamat Alamat ini mulai dari RT, RW, Desa, Kau Paten, Kecamatan, Provinsi, Kode Pos, dan Telepon Kalau Telepon ini teman-teman nggak ada nggak diisi juga nggak apa-apa Nah di bagian nomor enam nama keluarga kepala keluarga lamanya siapa? Diisi juga Nomor kakak lama siapa? Diisi juga Terus alamat keluarga lama itu teman-teman diisi juga Sama, hampir sama gitu teman-teman Untuk RT, RW juga hampir sama Nah ini ada nomor enam ini Alasan pemohon Alasan pemohon yang pertama karena penambahan anggota keluarga Seperti kelahiran atau kedatangan atau ada orang yang nupang di kakak kita Itu teman-teman langsung dicoret Nomor satu gitu atau nggak Kalau nomor dua karena pengurangan anggota keluarga Misalnya karena kematian, pindah, atau dia melakukan pecah kakak keluarga baru karena sudah menikah Nah ini teman-teman isi daftar anggota keluarga pemohon Hanya diisi anggota keluarga saja yang saat ini kita ingin dapatkan nama-namanya Atau yang ingin kita ubah nama-namanya Yang pecah tadi nggak usah diisi gitu teman-teman Langsung nama lengkap gitu ya Nama lengkapnya juga diisi Dan di bagian terakhir itu ada mengetahui tanda tangan camat, kepala desa, pemohon Dan di sini ada tanggal pemasukan data berapa Biasanya di sini akan ada taraf paraf dari petugas Nah ini dari kepala dinas kepedudukan percantan sipil kabupaten kota Nah ini nip nama jelas, nip nama jelas, nip nama jelas, nip nama jelas gitu Nah kalau misalnya pemohon cukup nama jelasnya saja Itu teman-teman video yang bisa kita bagikan terkait dengan tutorial Ataupun langkah bagi kalian yang ingin tahu Cara mengisi formula permohonan perubahan kartu keluarga atau kakak warga negara Indonesia Terima kasih teman-teman telah menonton Bye-bye